Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lubna dan Musafirlani Di video kali ini aku mau share ya bagaimana aku menyusun bunga-bunga aku, tanaman hias aku ke rak aku yang baru, ke rak tiga susun aku ya Ini penampakan bunga-bunga aku sebelum aku susun di rak susun aku yang baru ya Alhamdulillah kemarin ada rejeki, jadi aku bisa memesan satu buah rak susun lagi untuk tanaman-tanaman hias aku ini Bagaimana tidak ya dengan ada banyaknya tanaman hias ini, teras aku jadi full, penampakannya full ya Bahkan kursinya yang tadinya di belakang laju ke depan dan ini penampakan tanaman-tanaman hias aku yang tidak bersusun itu bahkan ada yang belum dipotkan Ini hasil buruan dan hasil sharing ke teman-teman ya, sering bersilaturahmi Jadi alhamdulillah banyakkan bunga gratisnya dibanding yang dibeli Ada beberapa tanaman hias aku yang aku beli dan ada juga yang aku dapatnya gratis Prinsip aku melihara tanaman hias itu dengan low budget ya Karena kita tahu bersama bahwa tidak murah, tidak mudah untuk mengumpulkan tanaman-tanaman hias Apalagi saat ini tanaman hias itu harganya lagi mahal, lagi pada naik semua ya Apalagi harga pot dan media tanam Maka dari itu aku hanya menyiapkan budget untuk media tanam dan potnya saja Dan untuk tanaman hiasnya aku mengambil cara dengan low budget Membeli yang paling murah dan mendapatkannya secara gratis Itu adalah prinsip aku ya dalam menanam tanaman hias di masa covid-19 ini Untuk para ibu rumah tangga mungkin banyak berpikir untuk tidak menanam tanaman hias Karena keadaan ekonomi saat ini sangat susah ya Apalagi untuk beli makanan saja itu agak berat Dan ini aku mengorbankan uang baju aku, uang makeup aku Pokoknya ini demi tanaman hias aku ya Aku sudah berapa bulan ini belum beli duster, belum beli jilbab Katanya mamaku ya beli pot saja deh, beli rak saja daripada beli baju Aku sampai diganggu begitu ya sama mama dan saudara-saudara aku Semua budget untuk baju baru, untuk jilbab baru itu aku budgetkan larinya ke pot dan rak ini Dan untuk tanaman hiasnya itu aku budget khusus ya Kecuali ada anggaran yang tak terduga datangnya Jadi aku beli untuk bunganya atau media tanamnya Pokoknya prinsip aku loh budget Jadi ini mungkin kalian yang sudah sering hadir di channel youtube aku pasti tahu ya Aku bagaimana keadaan rumah aku, bagaimana keadaan teras aku Sebelum adanya tanaman hias aku ini Benar-benar kosong, benar-benar apa ya namanya Bahkan ini kan rumah aku ini rumah lama ya, rumah tua Kayak begitu belum sempat direhab lagi Karena kami terbatas anggaran, terbatas dana Jadi aku prinsipnya merawatnya, menghiasnya Menatanya saja supaya terlihat lebih nyaman untuk kami tinggali Jadi ini adalah rumah orangtuaku Yang dipecahkan kepada kami untuk tinggal di sini Merawatnya, menjaganya ya Agar dia tidak cepat rusak Jadi aku menanam tanaman hias ini tujuannya Selain untuk keindahan Tapi juga untuk refreshing aku ya Di kesibukan aku sebagai ibu kantoran dan ibu rumah tangga Nah, bagi kalian mungkin yang juga sama Punya hobi seperti aku pasti tahu Bagaimana ketika kita menanam Melihat tanaman hias kita itu Mulai muncul anakan baru Mulai tumbuh subur Dia yang tadinya mungkin hanya satu dua daun Menjadi tiga daun Bagaimana ya itu perasaan hati Jadi senang kayak begitu Dan ini yang hadir bersama aku ini Ibu ya, ibu tadi Itu adalah tetangga aku Aku biasa memanggilnya ibu haji Dia hanya beda satu rumah saja dari rumah aku Dan banyak tanaman hias aku yang aku peroleh dari ibu haji itu Nah, ini aku mulai menyusun-menyusun Tanaman hias aku ke raknya ya Ke rak yang baru ini Ini aku beli raknya harganya Rp400.000 Panjangnya 2 meter Tingginya kurang lebih 1 meter Dan lebarnya juga Kurang lebih 60 cm Nah, ini Alhamdulillah dengan adanya rak ini Aku bisa menata-menata kembali tanaman hias aku Yang penyusunannya itu amburadul di teras aku Alhamdulillah dengan adanya rak ini Teras aku bisa terlihat lebih rapi lagi Meskipun mungkin rumah kami rumah tua ya Rumah lama Tapi Alhamdulillah dengan hadirnya tanaman-tanaman hias ini Aku jadi senang Aku jadi menikmati hari-hari aku Aku jadi menikmati suasana pagi aku Sore aku Sepertitulah Oh iya moms, bunda, dan teman-teman semua Mohon maaf ya Aku belum sapa-sapa kalian Gimana kabar kalian hari ini Pagi ini Siang ini Sore ini Atau malam hari ini ya Yang Dimana saja Sempatnya kalian menyimak video aku Untuk kalian yang mungkin Baru bergabung di channel youtube aku Pastikan jangan lupa Tekan tombol like Comment dan subscribe-nya Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kita terhubung di video-video aku selanjutnya Dan untuk kalian yang selalu stay di channel youtube aku Yang selalu hadir dan jadi tim support dan tim gercep aku Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua Apalah artinya channel youtube aku ini ya Tanpa kalian Tanpa support kalian semua Aku Baik kalian yang mungkin punya channel youtube maupun tak punya channel youtube ya Aku banyak ucapkan terima kasih untuk kalian semua Semoga kalian tetap semangat Tetap enjoy dan Menikmati video-video aku Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya untuk kita ya Memberikan kesehatan Kemudahan dalam segala urusan Dan melancarkan rezeki-rezeki kita Semoga juga kita dijadikan manusia yang Senantiasa bersyukur dan bertakwa kepadanya Nah ini ceritanya Lanjut ke videonya ya Ini ceritanya Bunga-bunga aku sudah aku susun Ini aku Aku sebenarnya lagi bingung ini ceritanya Yang mana saja yang mau aku naikkan ke rak Ke rak susun ini ya Karena bunga aku kan itu lumayan banyak Aku bingung yang mana yang mau aku susun di rak ini Dan aku memutuskan untuk Tanaman kalatea Beberapa jenis pilo dan Mungkin suplir yang aku naikkan ke rak ini Yang cocok lah Pokoknya aku Lagi memilah-memilah Memilih yang mana yang Boleh naik ke rak ini Dan sebagiannya itu aku Susun di bawahnya ya Dan alhamdulillah Aku Dengan adanya rak ini Jadi Semangat menyusun-nyusun bunganya Oh iya mungkin kalian yang Salfok dengan Tirai berwarna hijau sana itu Kain yang berwarna hijau itu ya Itu sengaja aku Simpan disitu Menutupi teras aku Agar Cahaya matahari Tidak Menyinari langsung Tanaman ini Karena Rumah aku ini sebenarnya Kalau matahari Siang dan sore itu ya Berhadapan langsung Dengan matahari Jadi Untuk sementara Aku memakai Kain itu Untuk menutupi Teras aku Karena Sebagian besar Bunga-bunga aku ini Tanaman hias aku ini Itu Banyakan Anakan-anakan ya Banyakan yang Baru Tumbuh Karena aku memang Sukanya seperti itu Aku biasanya Minta Ke teman-teman Ke keluarga Itu anakannya Jadi ini Ya Seperti inilah Inilah dia hasilnya Hasil Susun-susun aku Hasil susun Susun-menyusun ya Menyusun rak ini Akhirnya berhasil juga Seperti inilah penampakannya Dan yang di bawah itu Masih kosong ya Nanti aku akan isi juga Dengan Anakan-anakan Bibit-bibitan aku Yang Baru muncul Oke deh Mams Bunda dan teman-teman Semua Terima kasih banyak ya Untuk waktunya Yang mungkin masih Stay sampai di menit Akhir ini Aku ucapkan banyak Terima kasih Untuk kalian semuanya Jangan lupa ya Like-nya Tekan tombol like Comment dan subscribe-nya juga Semoga Video aku ini bisa Memberikan manfaat Dan Menginspirasi Untuk kita semua Oh iya Salam sayang ya Dari aku Mama Lupna Di Kota Kendari Kita bertemu di video Aku selanjutnya See you Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax